Pemerintah Tengah melakukan harmonisasi atas gagasan pemekaran tiga provinsi baru di Papua, yakni Papua Selatan, Papua Tengah, dan Pegunungan Tengah. Ada yang setuju, ada juga yang tidak. Mereka yang setuju menilai Papua pasti akan maju dengan percepatan pembangunan. Sementara yang tidak setuju, MRP misalnya, curiga dengan niat pemerintah pusat. Menurutnya, Papua tidak memenuhi syarat kepadatan penduduk untuk dimekarkan. Gelombang penolakan pemekaran akhirnya meluap di berbagai daerah. Masyarakat Papua merasa pemerintah tak melibatkan mereka dalam pembahasan terkait pemekaran. Pada 8 Maret 2022, ratusan mahasiswa beruncuk rasa di Jayapura. 10 Maret 2022, ratusan masa menyeduhkan penolakan di Wamena. 11 Maret 2022, mahasiswa Papua menggelar aksi di dekat kompleks Istana Kepresidenan. 14 Maret 2022, ribuan rakyat paniaing melakukan long march. Dan 15 Maret 2022, demo di Yahukimo menelan dua korban dan kerusakan fasilitas. Lantas, kenapa warga Papua menolak pemekaran? Pemekaran ini dianggap oleh orang Papua sebagai usaha untuk memecah belah. Jadi, sejak 2001 kemarin, ketika Undang-Undang Autonomi khusus diundangkan, itu banyak sekali uang dialirkan ke Papua. Dan tidak semua uang itu hilang begitu saja. Tetapi menciptakan satu elit kelas, elit baru di Papua. Dan banyak sekali dari elit-elit ini, elit-elit lokal ini yang diuntungkan oleh Autonomi khusus, menjadi kaya raya, tidak ada accountability, tidak ada satupun elit Papua yang ditangkap oleh KPK misalnya. Itulah yang menyebabkan mengapa di bawah itu sangat kuat harus untuk menolak pemekaran. Pemekaran juga dinilai bisa menimbulkan problem yang meminggirkan masyarakat asli Papua. Sama seperti program transmigrasi pada masa lalu, pemekaran jadi kendaraan bagi pendatang baru dan makin memperparah dominasi mereka di sana. Faktanya, ada lebih banyak penduduk non-Papua dibandingkan penduduk asli Papua. Karena di kalangan Papua, itu kuat sekali sentimen bahwa ini semua infrastruktur jalan dan lain sebagainya, itu bukan untuk orang Papua. Dan memang iya, pasar dibangun, orang Papua akan berjualan di jalan, sementara orang-orang pendatang yang menguasai semua distribusi. Karena orang Papua tidak bisa masuk ke situ, ke rantai distribusi ekonomi itu. Migrasi itu menjadi masalah yang sangat besar di Papua. Itu tidak mau diakui oleh pemerintah. Dan memang tidak harus diakui, karena memang tujuan politik dari pemerintah adalah memisi orang, memasukkan orang dari luar, karena ini wilayah Indonesia. Itu memang belum meletak menjadi satu masalah. Di masa depan, saya kira itu akan menjadi masalah yang sangat serius. Ketika otonomi khusus, orang Papua juga tidak ikut bicara. Revisi undang-undang otonomi khusus, orang Papua juga tidak ikut diajar bicara. Tidak ada sosialisasi dan lain sebagainya. Lalu, apa artinya ini? Ini artinya rasisme. Plain and simple. Dan mereka tahu persis. Orang Papua itu tahu persis bahwa mereka itu dipandang rendah, dibedakan dari orang Indonesia, dianggap tidak mampu, dan tidak diajak bicara. Untuk urusan mereka sendiri. Ketika saya berkeliling di Papua, orang-orang mulai bertanya, Kenapa dong pemerintah Indonesia itu mau bicara dengan orang Aceh? Ya, kami sama-sama juga manusia, kenapa kami tidak pernah diajak bicara? Menyesalnya adalah bicara dengan orang Papua. Duduk sejajar perlakuan mereka sebagai manusia. Yang dibutuhkan adalah penerjaan seperti Aceh. Aceh selesai. Karena dianggap mereka terus kemudian sekarang, ya sudah, kami berdaulat sebagai orang Aceh. di dalam Indonesia. Kenapa kita tidak bisa melakukan yang sama terhadap Papua? Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!